Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya jadi untuk video ini kita akan berbagi lagi Gcam khusus untuk OVO A54 ya jadi sebelumnya kita udah share untuk Gcam BSG dan juga Gcam LMC ya Nah jadi untuk video ini kita akan share Gcam Nikita ya teman-teman jadi untuk Gcam seperti ini ukurannya itu 130 MB ya jadi untuk link download aplikasi Gcam Nikita ini saya sertakan di deskripsi video dan enggak lupa juga ya untuk Gcam ini juga menggunakan config ya dan confignya juga bisa teman-teman dapatkan untuk linknya juga sama ya di deskripsi video jadi Oke disini langsung aja teman-teman download dan jika udah di download langsung aja install aplikasi Gcam nya tersebut jadi kalau misalnya udah di install langkah selanjutnya silahkan teman-teman download aplikasi eh maksudnya download confignya ini ya jadi silahkan teman-teman download di deskripsi video dan untuk confignya ini menggunakan password ya teman-teman untuk passwordnya sendiri nanti bisa teman-teman cek aja di video ini jadi sekarang kita buka untuk aplikasi Gcam nya Oke jadi disini kita pertama-tama klik aja tombol yang ini kemudian kita masuk ke pengaturan di pengaturan itu kita gulir ke bawah ya kita buat folder Gcam nya untuk memasukkan config nya tersebut ya jadi klik konfigurasi kemudian disini kita klik pada menu simpan ya di sini teman-teman bebas mau dikasih buat aja terserah ya ABCD atau gimana ketelah itu teman-teman simpan ya jika sudah disimpan nanti akan tersedia folder Gcam dan config 7 di file manager jadi silahkan teman-teman ya ekstrak ya untuk confignya ini jadi untuk confignya ini menggunakan password ya dan untuk passwordnya sendiri bisa teman-teman cari di video ini dan untuk passwordnya sendiri saya tulis besar-besar ya dan ada di tengah video ini jadi jangan diskip-skip untuk mendapatkan passwordnya tersebut udah jadi pastikan aja teman-teman tonton videonya sampai selesai ya karena untuk passwordnya saya sertakan di video dan ada di bagian tengah ya dan untuk passwordnya sendiri saya kasih besar biar jelas kalau sudah di ekstrak ya tinggal teman-teman tekan semuanya ya kita pilih untuk confignya kemudian kita pindahkan setelah itu kita masuk ke folder Gcam dan pilih yang config 7 ya di sini hingga kita tempel ya kalau misalnya udah ditempel kita kembali dan buka aplikasi Gcam nya disini kita klik pada tombol yang hitam eh yang hitam ini ya kemudian masukkan eh konflik yang mau teman-teman gunakan ya jadi disini ada konflik iPhone ada empat silahkan pilih sesuai kebutuhannya disini kita klik kembalikan dan untuk Gcam sekarang kita udah menggunakan konflik ya jadi disini untuk testnya kita akan beralih di sini kita akan coba motret ini ya dan disini kita akan beralih ke perekaman layar biar lebih jelas lagi Oke jadi disini udah masuk ke perekaman layar ya teman-teman dan kita tes untuk mode malamnya terlebih dahulu Hai sekarang kita tes juga di mode potret hai 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 selanjutnya kita kita coba sekali lagi di mode kamera ya jadi kita coba dengan tiga sampel hasil dari jepretan kameranya bagus atau tidaknya Oke jadi sekarang coba kita lihat di galeri ya teman-teman untuk hasil dari Gcam nya tersebut jadi disini kita buka galeri dan untuk hasilnya seperti ini ya nah ini adalah hasil foto di dalam ruangan ya teman-teman tanpa ada pencahayaan dari lampu jadi untuk lebih lebih bagusnya lagi bisa teman-teman tes aja di luar ruangan dan pokoknya rekomendasi banget untuk teman-teman download Gcam ini dengan konfignya ya dan kalau misalnya kita bandingkan dengan kamera bawaan seperti berikut ini ya jelas berbeda ya yang hasil Gcam jauh lebih baik dibandingkan dengan kamera bawaan Oke jadi mungkin untuk eh videonya segitu aja ya semoga bermanfaat mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya hai 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 hai